Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Menang lagi Liverpool unggul 16 poin di puncak Liga Inggris baru saja memasuki pekan 23 Akan tetapi Liverpool sudah unggul 16 poin dari pesaing terdekatnya Liverpool makin kokoh berdiri di puncak kelasmen Liga Inggris Setelah berhasil menekuk Manchester United 2 gol tanpa balas di Anfield Liverpool merauk poin penuh berkat gol dari Virgil van Dijk dan Mohamed Salah Tiga angka dari Manchester United membuat Liverpool kian mantap berdiri di puncak kelasmen Liga Inggris dengan raihan 64 poin Liverpool semakin menjauh dari kejaran Manchester City dan Leicester City Pada pertandingan yang dilangsungkan sehari sebelumnya, Manchester City justru kembali tersandung Squad besutan Pep Guardiola yang kini memiliki 48 poin itu dipaksa untuk bermain imbang 2-2 Hal yang sama juga terjadi dengan The Fox Diwarnai dengan kegagalan Jamie Fardy mengeksekusi penalti Leicester City kalah dengan skor 1-2 dalam lawatannya ke Berli Dan tertahan di urutan ketiga klasmen Liga Inggris usai mengoleksi 45 poin Selain itu, The Blues juga tumbang saat bertamu ke Newcastle United Hasil ini membuat mereka masih terkunci di posisi 4 klasmen dengan 39 poin Dan unggul 5 angka dari Manchester United Cristiano Ronaldo cetak 2 rekor baru Kesuksesan Cristiano Ronaldo memborong 2 gol dalam kemenangan Juventus atas Parma dini hari tadi Rupanya melahirkan rekor baru Ronaldo membawa Juventus memecah kebuntuan dengan gol yang ia cetak pada menit ke-43 Parma sempat menyemakan kedudukan berkat gol dari Andreas Cornelius Bintang asal Portugal itu mencetak gol keduanya pada menit ke-58 Untuk membawa Juventus unggul 2-1 yang bertahan hingga peluit panjang berbunyi Dilansir oleh Opta bahwa 2 gol yang diciptakan oleh Cristiano Ronaldo Membuat namanya menjadi pemain Juventus pertama yang selalu mencetak gol dalam 7 laga seri A beruntun Semenjak David Rezekwet pada Desember 2005 silam Tak hanya itu, Ronaldo kini menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol dalam 14 musim beruntun di Liga Top Eropa Tambahan 2 gol tersebut membuat Ronaldo kini sudah mengoleksi 16 gol di seri A musim ini Ia masih tertinggal dari pemuncak daftar top skor sementara Ciro Immobile dengan 23 gol Alami cedera Rashford berpotensi absen hingga 3 bulan Kabar buruk harus diterima oleh Manchester United Pencetak gol terbanyak mereka musim ini, Marcus Rashford Dikonfirmasi mengalami cedera punggung dan berpotensi absen dalam waktu yang lama Penyerang asal Inggris itu, diakini sudah cedera sebelum tampil saat MU mengalahkan Wolverhampton 1-0 di Piala FA Namun, cedera itu semakin parah saat Rashford menerima tackle lawan Sehingga mesti ditarik keluar hanya 16 menit setelah masuk ke lapangan di babak kedua Imbasnya, Rashford harus absen dalam melawatan ke markas Liverpool yang berakhir dengan kekalahan Manchester United 0-2 Manager MU oleh Gunnar Solskjaer memastikan bahwa pemainnya itu mengalami cedera parah di punggungnya Solskjaer mengungkapkan, Rashford setidaknya mesti absen hingga pertengahan Februari 2020 Cedera yang dialami oleh Rashford, membuat misi setan merah untuk finish di 4 besar kelasmen Liga Inggris semakin sulit Pasalnya, Rashford menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United, usai membukukan 19 gol di sepanjang musim ini Usai kekalahan dari Liverpool, MU masih bertahan di peringkat kelima kelasmen dengan perolehan 34 poin Liverpool kepincut dengan wonderkid Portugal Raksaksa Premier League, Liverpool, dikabarkan tertarik merekrut bintang remaja asal Portugal Yang kini bermain di klub Perancis senis bernama Pedro Brazau Squad Liverpool berhasil tampil luar biasa pada musim ini Tak hanya pemain tim utama, para penggawa muda Liverpool juga menunjukkan performa apik ketika dipercaya tampil di ajang Piala FA Nama-nama bintang muda The Reds seperti Curtis Jones hingga Hervey Elliott, kini juga tak jarang masuk dalam squad utama pilihan Jurgen Klopp Rupanya, hal tersebut belum membuat klub puas Sosok asal Jerman itu, diakini masih ingin mendatangkan para pemain muda potensial untuk dimasukkan ke dalam Akademi Liverpool Dilansir oleh The Daily Mail, bahwa Liverpool kepincu dengan Brazau yang sering bermain di posisi penyerang sayap kiri Liverpool, sejatinya sudah menginginkan Brazau ketika sang pemain belum bergabung dengan Nice pada September 2018 lalu Untuk mendapatkan tanda tangan Brazau, Liverpool sendiri harus bersaing dengan sejumlah klub top lain Mulai dari PSG, Bayern München hingga Sporting Lisbon PSG tolak tawaran yang diajukan Atletico Madrid untuk Cavani Kabar transfer Edinson Cavani memasuki babak baru setelah PSG dikabarkan enggan melepasnya ke klub manapun Atletico Madrid merupakan salah satu klub yang santer diberitakan akan menjadi tempat Edinson Cavani bermain berikutnya Bahkan, kabarnya kedua pihak diberitakan sudah menjalin kesepakatan pribadi Kini, transfer Cavani ke Atletico hanya tinggal menunggu kesepakatan antara PSG dengan pihak Atletico Madrid Akan tetapi, dilansir oleh gol internasional bahwa PSG telah menolak tawaran sebesar 10 juta euro Atau sekitar 150 miliar rupiah yang diajukan oleh Atletico Padahal, sang pemain sendiri sudah mengindikasikan jika dirinya ingin segera hengkang dari klub Namun, PSG sepertinya tidak ingin kehilangan Cavani di pertengahan musim ini Mereka, lebih memilih untuk melepasnya di musim panas nanti Hal tersebut, dikarenakan pihak manajemen merasa jika Cavani masih memiliki peran penting untuk dimainkan di paruh musim kedua ini Everton siapkan dana untuk datangkan Emre Can Latih Everton, Carlo Ancelotti, ingin memboyong gelandang Juventus yang juga mantan pemain Liverpool Emre Can ke Goodison Park Everton, kabarnya sudah menyiapkan dana sekitar 30 juta ponsterling atau sekitar 532 miliar rupiah untuk mendatangkan sang pemain Emre Can, diinginkan oleh Carlo Ancelotti setelah mengetahui bahwa sang pemain tidak masuk dalam rencana Maurizio Sarri di Juventus Gelandang berusia 25 tahun itu, didepak dari squad Liga Champion dan juga mulai jarang dimainkan Meski begitu, kemungkinan bagi Emre Can untuk hengkang pada Januari 2020 sudah ditutup oleh Fabio Paratisis bagi direktur sepak bola Juventus Namun, hal tersebut tidak membuat spekulasi mengenai masa depan Emre Can berhenti diberitakan Dilansir oleh Football Italia bahwa masih terdapat kemungkinan bagi Emre Can untuk hengkang Carlo Ancelotti yang menjabat sebagai manajer Everton memiliki keinginan untuk memperkuat squadnya Ancelotti sendiri sudah pernah berusaha untuk mendatangkan Emre Can ke Napoli pada bursa transfer musim panas 2019 Namun sayang, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang positif PSG siapkan tawaran besar untuk Pep Guardiola Rencana Barcelona untuk memulangkan Pep Guardiola mendapatkan pesaing berat Raksasa Perancis PSG diberitakan tertarik untuk menjadikan pelatih Manchester City itu sebagai pelatih baru mereka Pep Guardiola sudah memasuki tahun keempatnya di Manchester City Ia pertama kali membesut The Citizens pada tahun 2016 silam pas kemenangani Bayern München Pep sendiri kontraknya baru akan berakhir di Etihad Stadium pada tahun 2021 Kini dilansir oleh The Express bahwa PSG tengah mempertimbangkan untuk melakukan pergantian pelatih di musim panas nanti Mereka dikabarkan kurang puas dengan performa Thomas Tuchel sejauh ini Hal ini dikarenakan Thomas Tuchel belum bisa menjadikan PSG berjaya di level Eropa Menurut laporan tersebut, PSG siap melakukan segala cara untuk mendatangkan Pep Guardiola ke Paris Mereka akan memberikan kontrak besar kepada Pep Dimana ia akan menjadi pelatih dengan bayaran termahal di dunia Tidak hanya itu, Pep juga akan mendapatkan dukungan finansial penuh untuk membentuk PSG sesuai dengan keinginannya Ferguson senang filosofi pemain muda di MU tidak luntur Pelatih legendaris Manchester United, Sir Alec Ferguson Terkesan dengan para pemain muda setan merah yang tampil bersinar pada gelaran musim ini Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Mason Greenwood berkembang menjadi trio penyerang yang cukup subur pada musim ini Saat ini, pelatih oleh Gunnar Solskjaer mempercayakan skuad utama Manchester United untuk diisi sejumlah talenta muda mereka Sir Alec pun percaya bahwa filosofi MU dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda telah membantu para young star itu untuk tumbuh dengan sangat baik Mantan pelatih berusia 78 tahun tersebut juga dikenal sebagai penemu para pemain bintang Manchester United dari usia muda Seperti Ryan Giggs, Paul Skulls, dan David Beckham Sir Alec Ferguson pun senang bahwa filosofi itu tidak luntur meski ia telah meninggalkan klub tersebut Menurutnya, tidak hanya para striker, pemain lain seperti Brandon Williams dan Mick Tominey juga telah tampil dengan sangat baik Namun, performa mereka masih bertolak belakang dengan hasil yang didapatkan oleh Manchester United pada musim ini Setan merah masih tertahan di peringkat kelima kelas main Liga Inggris dan kalah 5 poin dari Chelsea yang berada di peringkat keempat Peluang gabung MU tipis Bruno Fernandes mulai berontak Bruno Fernandes mulai memperlihatkan sikap memberontaknya pada klubnya saat ini Sporting Lisbon setelah dirinya terancam gagal pindah ke Manchester United Manchester United telah berusaha keras dalam kesepakatan transfer dengan Sporting demi mendapatkan Bruno Fernandes Namun, tarik ulur antara pihak MU dengan Sporting Lisbon terkait biaya transfer membuat Bruno Fernandes tak kunjung pindah Padahal, pertandingan melawan Benfica pada Jumat kemarin diyakini bakal menjadi laga terakhir pemain asal Portugal tersebut bersama dengan Sporting Lisbon Dilansir dari Metro, bahwa pihak Sporting bersikeras meminta Manchester United untuk membayar biaya transfer senilai 60 juta euro atau lebih dari 900 miliar rupiah Meski menyanggupi permintaan tersebut, Manchester United rupanya hanya mau memberikan mahar senilai 50 juta euro sebagai bagian dari kontrak dan 10 juta euro dalam bentuk bonus Hingga kini, tidak ada kelanjutan dari proses transfer tersebut Bruno Fernandes dilaporkan marah besar atas sikap Sporting tersebut Ia juga mengancamakan mangkir dari beberapa pertandingan Sporting akibat dari proses kepindahannya menuju United berpeluang gagal Thomas Tuhel tutup kemungkinan Leifin Kurzawa pindah ke Arsenal Spekulasi mengenai masa depan Leifin Kurzawa mendapatkan sorotan dalam beberapa waktu terakhir Back kiri PSG itu diklaim masuk dalam radar transfer Arsenal Arsenal memang tengah berusaha mendatangkan pemain-pemain baru yang dapat meningkatkan kualitas squad mereka Saat ini, Arsenal memiliki kola sinak dan kieran Tierney yang berposisi sebagai back kiri Tim asuan Mikkel Arteta itu juga memiliki Bukayo Saka yang dapat bermain pada posisi tersebut Namun, cedera yang diderita oleh Tierney membuat mereka berusaha untuk mendatangkan pemain baru untuk memperkuat posisi tersebut The Gunners juga sempat dikaitkan dengan kemungkinan untuk mendatangkan Kurzawa dari PSG Namun, pelatih utama PSG Thomas Tuhel menutup kemungkinan bagi Kurzawa untuk hingkang dalam waktu dekat Kurzawa dianggap sebagai bagian penting dari upaya timnya untuk mendapatkan kesuksesan musim ini Terima kasih telah menonton!